Aksi pencurian kotak amal masjid di Bekasi terekam kamera CCTV. Dalam menjalankan aksinya, pelaku mengelabui petugas masjid dengan berpura-pura mengaji di samping kotak amal. Saat penjaga masjid lengah, pelaku kemudian merusak kotak amal dan menguras uang yang ada di dalam kotak amal. Dalam rekaman kamera CCTV yang terpasang di dalam masjid Syiarul Islam, Lemah Abang, Cikarang, Jawa Barat, terlihat pelaku tengah beraksi pada minggu malam. Pencuri yang diperkirakan berusia 25 tahun merusak kunci kotak amal saat kondisi masjid dalam keadaan sepi. Sebelum beraksi, pelaku yang diketahui mengenakan baju kemeja warna putih bergambar lebih dahulu berpura-pura mengaji tepat di samping kotak amal untuk mengelabui penjaga masjid. Setelah memastikan kondisi aman, pelaku kemudian merusak kotak amal menggunakan kunci T. Pelaku selanjutnya menguras isi kotak amal secara bertahap. Uang dari kotak kemudian dimasukkan ke dalam tas dan kantong celana. Kita melihat barbot, barbotnya melihat. Enggak disahkan sih bahwa itu maling krok kapak kotak amal. Ini kan dikunci Pak, dia bukannya pakai amal? Ya, kemungkinan kayaknya kunci letak-letak ya. Cepat lah, begitu cepat. Ya, kurang lebih ada yang tahu juga ya yang namanya kotak. Ratusan ribu atau bisa jutaan ya? Ya, enggak sih jutaan, apalagi ratusan ribu. Ratusan ribu ya. Aksi pencurian kotak amal masjid bukan kali pertama terjadi dan sudah dilaporkan kepada pihak berwenang. Namun pelaku yang diduga merupakan spesialis pencuri kotak amal masih berkeliaran dengan modus yang sama berpura-pura itikaf di masjid. Warga berharap polisi segera menangkap pelaku. Didi Beben, Bekasi, Jawa Barat.